Intro Ustaz, ini ada orang Saya ini bodoh banget Ngaji gak sempat, mondok gak sempat Saya hanya sempat kerja, cari duit Sampai saya jadi orang kaya, bahlul Nah kan hidup hatinya Orang kaya, bahlul Cuman saya denger ceramah semalam itu Saya ingin dakwah, gimana caranya ustaz Saya hanya pintar cari duit Tapi dengan Allah saya gak kenal, saya ilmu Allah Gak punya banyak, untuk saya saja Masih gak benar Karena hatinya hidup, lihat bermanfaat dia Kenal ustaz, ya ustaz Gimana saya ustaz, agar saya selamat Ustaz yang ngajak, yuk kita bareng-bareng jadi berjuang Ya Rasulullah Masjid itu belum beres, ayo beresi bareng-bareng Kita buat program dakwah Ayo bareng-bareng Akhirnya apa? Sang bahlul tadi jadi pinter Tahu bahlul? Bahlul itu orang bodoh Bahlul gak sempat ngaji, tapi hatinya hidup Akhirnya dia menjadi orang kaya Yang bahlul tapi jadi pinter Karena bergabung dengan kemulian Masuk dalam wilayah dakwah Ustaznya yang ngurusi santrinya Dia yang menghidupi santrinya Kerjasama yang baik Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Belum tutup ustaz dia Kalau ustaznya tulus, iya Tapi kalau ustaznya gak tulus, bisa masuk neraka Yang paling dekat kepada Allah dan Rasulnya diantara kita adalah yang paling tulus Mungkin ada yang datang di tempat ini adalah orang kaya Yang katanya kaya bahlul tadi Gak pernah ngaji Kalau mulai kecil cari duit Tapi dengar ceramah ini Lalu hatinya hidup Maka katailah dia akan menjadi ulama Berjuru dakwahnya Rasulullah Bagaimana caranya? Anda berdakwah dengan apapun yang Allah berikan kepada anda Dengan harta yang Allah berikan kepada anda Kami sering sampaikan Al-Quran menyebutkan Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu Jangan guru-guru menyimpulkan, saya akan sampaikan Yang mulia hanya orang berilmu Tapi ilmu kenal Allah Selain orang berilmu rendah Pejabat rendah Orang kaya rendah semuanya Awas, setiap hati Tapi jangan dipotong ini, selamat Berarti orang kaya bahlul Pejabat bahlul Akan tapi setelah bahlul hatinya hidup Akhirnya orang kaya ini punya prinsip Saya bahlul ilmu agama Tapi saya akan mencetak ulama Sehingga sang orang kaya ini Membuat kerjasama dengan para ustaz atau siapapun Membuat pondok pesantren misalnya Kemudian setelah membuat pondok pesantren Membiayai keluar ulama-ulama besar Lihat, ulama pangkatnya tinggi Ulama pangkatnya tinggi Tapi ingat Setinggi apapun ulama yang dididik tadi Lihat Maka orang kaya sudah nengkring di atasnya Salamu ala sayyidina muhammad Jangan ragu orang kaya yang hadir di tempat ini Tidak kaya pun jangan ragu Ayo kita bergabung dalam dunia dakwah Anda berjabat Dihat jabatan rendah Jika bukan untuk Allah